Jadi buat Luna Maya sebenarnya menjadi satu pembelajaran hidup dia Makanya disini Luna Maya lebih mengikuti arus Selamat malam Sekarang lagi viral nih soal percintaan Luna Maya mengaksinya Jadi percintaan Luna Maya sendiri gimana sih untuk menganggap maksinya itu Oke saya Boko Antoni di rumah Tarot Hari ini kita akan membuka kartu Tarot Luna Maya dengan Maxim Tentang hubungan percintaannya Keadaan hubungan percintaan mereka untuk saat ini Untuk saat ini tidak memiliki permasalahan Dimana mereka ini sudah bisa saling mengerti dan saling mengasihi dan lebih terbuka Jadi hubungan mereka ini disini ibaratnya sudah terjadi Cuman belum di publikasikan Nah ini terlihat jelas dari Tarot Sebenarnya posisinya memang Luna Maya sudah kenal Cuman dasarnya intinya disini bahwa hanya sebatas kenal Ya yang ibaratnya disini hanya tahu nama Tahu aja tapi tidak berani ada pengungkapan Nah ini dia memang benar bahwa Luna Maya sudah kenal lama dengan Maxim Yang pertama satu ya Luna Maya melihat kemandirian pendewasaan dari Maxim Dan merasa ada satu titik nyaman Makanya Luna Maya berani untuk dekat dengan Maxim Nah ini dia jadi dari pandangan pertama Memang Luna Maya ini sudah membuat satu daya tarik kepada Maxim Makanya disambut juga lah oleh Maxim Tapi kan Maxim itu punya masalah percintaan bersama artis juga Nah Luna Maya ini menanggap ini gimana Intinya kembali lagi Jadi Luna Maya tidak mau ikut campur Nah ini dia Karena apa? Karena Luna Maya merasa bahwa dia juga seorang artis Dia juga punya masa lalu Jadi mereka ini sama-sama tidak mengungkit masa lalu Nah ini yang terjadi Ya sebenarnya Luna Maya hanya mengikuti perjalanan waktu Ya Jadi Luna Maya disini posisinya apapun masa lalu Maxim Luna Maya tidak mau ikut campur Ya Karena yang terlihat di mata Luna Maya Bahwa Maxim ini adalah sosok laki-laki yang penuh dengan tanggung jawab Dengan penuh dengan kasih sayang Penuh dengan kesetiaan Tapi hubungan ini akan berlanjut sampai mana lagi Oke kita lihat ya Ini sampai bisa jenjang pernikahan Tapi butuh waktu Ya Karena bagaimanapun mereka ini meminta restu dari pihak keluarga Nah Jadi makanya mereka tidak berani mempublikasikan Tentang keseriusan hubungan mereka Karena apa? Karena dari pihak keluarga belum membuka jalan untuk hubungan mereka Ini dua-duanya Dari pihak Luna Maya maupun pihak Maxim Nah Jadi mereka disini paling tidak untuk menunggu jawaban dari keluarga Mereka ini ibatnya lebih mengenal karakter pribadi Ya Jadi kebersamaan mereka Momen apapun yang mereka rakukan Yang terpenting terbaik buat cinta mereka Tapi dari sosok-sosok Maxim ini gimana ini sosok-sosok orang-orang cowok Maxim ini? Maxim ini memiliki cinta yang betul-betul luar biasa Ya Sayang akan pasangan Ya Memiliki kategori tanggung jawab Kepada pasangan Nah makanya Maxim disini berani untuk mengambil langkah dekat dengan Luna Maya Karena memang merasa mereka ini sama-sama dikecewakan Nah makanya terbentuklah karakter pemersatuan disini Karena mereka punya background yang sama Nah makanya karakter Maxim disini adalah karakter dimana dia ini memiliki satu tanggung jawab Kesetiaan kasih sayang Ini yang dirasakan Luna Maya sekarang ini dari Maxim Tapi perbedaan umur itu ada kendala gak sih? Sebenarnya tidak Ya Umur ini sebenarnya bukan menjadi suatu permasalahan Yang penting pola pikir Karena apa yang didapat oleh Luna Maya disini tentang Maxim Maxim memiliki pemikiran pendewasaan Ya Kalau dikaitkan dengan umur Maxim ini memiliki satu tanggung jawab Nah ini yang dirasakan oleh Luna Maya Jadi masalah umur disini Tidak menjadi suatu bentengan dari pecinta mereka Tapi Luna Maya itu sebagai wanita karir Banyak yang berkait ke pemantan-mantan dia Ya kan Kenapa lebih mempilih si Maxim itu? Karena disini Luna Maya menemukan titik keharmonisan Satu titik dimana kenyamanan Nah jadi dia Luna Maya ini membuang egonya Untuk dekat dengan Maxim Karena apa yang diharapkan dari Luna Maya Ada di Maxim Makanya Luna Maya mempercayakan cintanya untuk Maxim Dan sekarang pun dia mempublikasikan Maksud lo ke media, ke masyarakat, bahwa dia memang lagi menjalankan percintaan dia Maksud tujuannya dengan Luna Maya apa sih? Paling tidak disini hanya meminta doa restu Nah meminta doa restu kepada netizen, kepada para fans Paling tidak ini mengakui keberadaan mereka berdua Paling tidak mendapatkan doa-doa yang terbaik Agar mendapatkan satu dukungan nantinya Untuk mendapatkan keseriusan hubungan mereka Jadi gosip yang tersebar di masyarakat Atau dengan izin bahwa dia punya buruk Deket sama punggung saya itu tidak benar ya? Ini tidak Ya Jadi posisinya ini kembali lagi Makanya Luna Maya ini ingin membuktikan Nah Bahwa background seseorang ini Bukan segala-galanya buat Luna Maya Nah ini dia Makanya Luna Maya lebih terbuka lagi Untuk menjalani asmaranya dengan Maxim Dia sudah membuat publikkan dia percintaan Dan teman-temannya sendiri Kalau dilihat teman-temannya ini Berserah kepada Luna Maya Ya Jadi banyak teman-temannya yang tidak berani berkomentar Karena apapun yang sudah dilakukan Luna Maya Mereka hanya bisa mendukung Nah Tanpa harus memberikan suatu komentar disini Karena Luna Maya sendiri pun Kalau dilihat dari tarot Tidak akan pernah mau mendengarkan komentar dari teman-teman lagi Ya Karena dia tahu apa yang dia rasakan dengan Maxim Ya itu yang dia rasakan Nah Tanpa harus mencari tahu Di belakang ini ada apa semuanya Jadi ibaratnya Luna Maya disini Tidak mau ambil pusing Dengan apa yang dikatakan oleh teman-temannya Dan gosip Dia akan balik lagi sama salah satu band itu Vokalis Band Oh tidak Ini jauh sekali Ya Karena bagaimanapun ya Masih ada fans yang Antara Vokalis ini Band ini Dengan Luna Maya Nah karena mereka lihat ada titik kecocokan Tapi terlihat disini Posisinya Luna Maya sudah menutup hati Ya karena bagaimanapun Luna Maya ini ingin mendapatkan kehidupan yang baru Kebahagiaan yang baru Makanya Luna Maya berani membuka hatinya kembali Untuk karyanya untuk karyanya yang masing-masing nih Seperti air mengalir Seperti air mengalir Karena disini dari tarot Luna Maya ini memiliki satu komitmen Bahwa apa yang dia lakukan secara rutinitas Hanya aktivitas ini yang dia lakukan Tanpa menambah-nambah Atau mencari-cari posisi yang baru disini Sebenarnya buat Luna Maya disini sudah tidak pernah terpikirkan lagi Karena bagaimanapun Luna Maya beranggapan bahwa manusia tidak pernah ada yang benar Dan tidak ada pernah yang salah Ya Jadi buat Luna Maya sebenarnya menjadi suatu pembelajaran hidup dia Makanya disini Luna Maya lebih mengikuti arus Tanpa harut membuat suatu statement baru disini Karena apa? Karena dia tidak mau terulang lagi Tapi dari pihak keluarga dari Luna Maya Untuk cowoknya itu memang benar-benar pilihan yang tepat gak sih? Ya kalau dilihat dari tarot disini Keluarga dari Luna Maya ini sudah menyetujui Ya Sudah merasa nyaman Karena bagaimanapun dari pihak keluarga Luna Maya Ini menyerahkan semuanya ke Luna Maya Nah dengan apa yang dia lakukan Karena paling tidak Luna Maya membuka hati pun keluarganya sudah senang Itu dia Karena dilihat dari tarot disini Luna Maya ini ibaratnya Tersentuh kembali Nah ini dia Makanya keluarga dari pihak Luna Maya mendukungnya Tapi kan Luna Maya sendiri minta doa Untuk barang yang hijit Doa apa sih yang diminta Yang pasti selalu memberikan satu titik pengharapan Ya Doa dimana bahwa apa yang dia inginkan Semoga terjadi Nah paling tidak dia mendapatkan dukungan Dari para fansnya Agar apa yang dia lakukan untuk saat ini Jalurnya sudah benar Tempatnya sudah benar Nah tinggal menguatkan keadaannya nantinya Jadi Dengan percintaan dalam arti dengan Kartu tarot sendiri Percintanya akan langgem ya Kalau dilihat tarot ini Cinta mereka ini akan langgem ya Karena mereka ini Belajar dari masa lalu Dimana sama-sama harus memiliki tanggung jawab Mana yang boleh dilakukan Dilakukan Mana yang tidak boleh dilakukan Tidak dilakukan Karena mereka berdua pun sudah membuat satu komitmen Dimana komitmen ini Hanya mereka dua yang tahu Untuk mandatnya sendiri nih Perlili Menerima gak sih Dia Yang itu berjodoh Ya sebenarnya posisinya Karena sudah tidak ada hubungan Ya terima gak terima Karena bagaimanapun Perlili juga mendukung Untuk mendapatkan kebahagiaan Jadi disini posisi dukung atau tidaknya itu Ya tetap Ada yang tidak mendukung Ada yang mendukung Tapi bagaimanapun kembali lagi ke manusianya Untuk perilis ini Mantannya dimana Ya dia siap gak siap Paling tidak dia hanya bisa memberikan doa yang terbaik Agar apa yang dilakukan nanti Menjadikan yang terbaik Karena kembali lagi Bagaimanapun kenyamanan itu Kembali ke orangnya masing-masing Nah Jadi tanggapan perilis ini Apapun yang dia lakukan Ya paling tidak Ya sejarah-jarah jauh dia masih mendukung Yang penting dapat satu titik kebahagiaan Jadi latar belakang masalah dua ini Antara Maxim sama Luna Maya Tidak ada penghalang Maxim dan lain ke depannya Oh tidak ada Ya Yang penting disini saling terbuka Antara Maxim dan Luna Maya Itu aja modal yang paling utamanya Yang terlihat dari tarot disini Tidak mengungkap masa lalu Tidak mencampur adukan masa lalu Tapi membuka lembaran baru Dengan cerita yang baru Maka hubungan mereka ini akan kekal Jadi ini Kita atau cowok terlahir dari Luna Maya Ini yang terlihat Ya kalau dari tarot disini Bahwa Maxim ini adalah Utusan atau pemberian Dari yang maha kuasa Untuk yang selama ini Dinantikan oleh Luna Maya Nah ini dia Makanya disambutlah oleh Luna Maya Karena dalam dinantikan disini Luna Maya ini Tadinya tidak membuka hati Sudah trauma Tapi dengan kehadiran Maxim ini Dia kembali lagi Nah ingin membuka lembaran baru lagi Dengan cerita yang baru Makanya kedatangan Maxim ke hatinya Luna Maya Ini sangat berperan penting Untuk langsungan hidup dari Luna Maya Untuk mendapatkan kebahagiaan Sebenarnya cuma satu Ya selalu memberikan kebahagiaan Tanggung jawab Dan sayang untuk keluarganya Ya karena untuk saat ini Memang Luna Maya ini butuh perhatian Ya dari orang yang paling dekat Karena bagaimanapun Ya ini dia sudah masuk faktor usia Ya harus meluapkan emosinya Egonya Nah kedatangan Maxim disini Ini pelampiasan untuk memberikan tukar pikiran Ya untuk ke masa depannya Mendapatkan jauh lebih baik Dan mendapatkan satu titik kebahagiaan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!